Pemirsa desak, batalkan tapera, masa dari berbagai elemen buruh menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan, karena masa dilarang masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara di jalan Imam Bonjol Medan. Aksi saling dorong terjadi antara petugas dan masa dari berbagai elemen buruh yang berunjuk rasa dan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam tututannya, masa menolak dan menuntut dibatalkannya program tapera, serta dicambutnya PP21 tahun 2024 tentang tapera. Selain itu, masa unjuk rasa menyatakan situasi perusahaan dalam negeri sedang tidak baik. Pasar dalam negeri kini dibanjiri produk luar negeri dan kenaikan dolar membuat harga bahan baku sulit dijangkau. Agar tak terjadi hal yang tak diinginkan dalam aksi masa ini, perwakilan DPRD Sumatera Utara datang menemui masa dan berjanji akan meneruskan tuntutan masa ke DPR RI. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainyus, melaporkan.